Intro Assalamualaikum Wr. Wb Apa kabar saudaraku semuanya? Semoga ada dan keluarga selalu sehat dan bahagia ya Suami selingkuh, kira-kira apa yang ada di benak anda ketika anda mendengar ini? Marah? Kecewa? Sedih? Atau emosi? Kira-kira tindakan apa sih yang anda lakukan saat anda mengetahui suami anda selingkuh? Sebagian besar pasti langsung marah-marah Ada yang pergi dari rumah, ada yang bahkan mengancam cerai Atau malah ada yang memilih langsung memaafkan Nah sebenarnya apa yang harus kita lakukan? Apa langkah terbaik yang perlu kita lakukan? Nah sebenarnya kalau ada yang mengetahui suami selingkuh Langkah paling tepat adalah tidak melakukan apa-apa Maksudnya disini adalah jangan mengambil keputusan apapun saat sedang emosi Jangan marah-marah ke suami Jangan langsung melambrak pelakor Ataupun langsung pergi dari rumah ya Jangan Jangan lakukan apapun Nah Coba anda diam diri dulu Tenangkan diri anda Gak apa-apa kalau anda diamkan suami terlebih dahulu Karena memang anda butuh waktu ya untuk itu Tapi jangan sampai kelihatan anak kalau kalian sedang ada masalah Di saat seperti ini yang anda butuhkan justru anak anda Peluk anak anda Ajak anak anda bermain atau jalan-jalan Alihkan pikiran anda dari masalah suami yang selingkuh Begitu Di saat luang anda isi waktu anda untuk ibadah Minta petunjuk pada Allah SWT Jangan lakukan apa-apa pada suami Nah Saat emosi anda sudah reda Anda sudah merasa stabil Anda boleh bicara langsung ke suami anda dengan halus dan elegan Jangan sampai emosi ya Tanyakan sejak kapan dia selingkuh Kenapa dia selingkuh? Apakah dia akan mengakhiri perselingkuhannya tersebut atau tidak? Apakah dia menyesal atau tidak? Begitu Kalau memang dia menyesal Anda boleh memberikan kesempatan pada suami anda Dengan konsekuensi Mungkin anda akan merasakan trauma ya dihianati Tapi anda bisa atasi dengan anda mengunci hati dan batin suami Agar tidak selingkuh lagi Nah Tapi gimana kalau suami ini tidak menyesal Dan lebih memilih selingkuhannya Nah kalau begini Sebenarnya anda sudah tahu ya Harus apa Pilihan ada pada anda Berjuang dengan terus tersakiti Atau pergi dengan menemukan yang lebih baik Yang lebih baik mencintai anda Begitu ya Baik demikian video dari saya Jika anda ingin konsultasi mengenai masalah rumah tangga Silahkan bisa hubungi admin saya Nomornya ada di layar ya Atau anda bisa cek di kolom deskripsi Demikian Terima kasih sudah menyimak Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah menonton